Oke selamat datang kembali dan disini kita akan bahas untuk update yang akan terjadi di bulan April, Mei dan sampai bulan Juni nanti guys ya Nah jadi dimulai dari event-event yang akan hadir di bulan ini, bulan depan dan bulan Juni nanti Langsung saja disini untuk di Advance Server sudah muncul tanggal perilisan event-event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends atau yang akan hadir di Ori Server Nah mulai yang pertama kita mulai dari Exorcise ya guys ya, nah Exorcise sendiri disini menambahkan skin Hayabusa sama Granger Yang akan hadir dicadwalkan disini akan hadir untuk Exorcise sendiri, akan dihadirkan di tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 16 Juni waktu server Skin terbatas terbaru dari Exorcise disini akan menambahkan skin yaitu Hayabusa dan juga Granger Nah jadi disini guys ya, untuk Premium Supply disini akan ada 2 fase juga, 25 hingga di tanggal berapa tadi? 25 25 Mei sampai di tanggal 28 Mei Dan di tanggal 1 Juni sampai di tanggal 4 Juni, jadi akan ada 2 fase Kemudian ada event Kof Bingo, nah untuk Kof Bingo sendiri akan dihadirkan di Original Server pada tanggal 24 April hingga di tanggal 31 Mei Jadi ya durasinya lama guys ya, ini ada 1 bulan lebih Untuk skin kolaborasi Kof akan hadir yaitu Valir Nah kurang lebih tampilnya seperti ini guys ya, ada Valir Ada Valir, terus ada Masya, kemudian ada Pakito yang akan mendapatkan skin Kof 97 Nah jadi untuk Draw ataupun Premium Supply, token gratisannya disini kita bisa dapatkan mulai di tanggal 24 sampai 30 April Kemudian di tanggal 11 hingga di tanggal 14 Mei Jadi disini akan ada 2 fase juga untuk Premium Supply Kof 97 nya Akan ada skin Valir, Pakito dan juga Masa Kemudian berikutnya disini ada event yaitu Starlight Untuk Starlight nya akan diisi di bulan depan atau bulan Mei Akan ada Nolan, kemudian di bulan Juni akan diisi oleh Hellcard Jadi untuk bulan 5 diisi Nolan, bulan 6 diisi Hellcard Untuk Lucky Box, nah Lucky Box disini ada skin Johnson Working yang akan di revamp Yang akan dihadirkan di original server pada tanggal 24 berbarengan dengan event yaitu Event Kof ya guys ya Jadi akan ada Lucky Box nanti di tanggal 24 Untuk skin dari tanker Johnson disini akan mengalami revamp Nah jadi skin Johnson Epic disini akan mengalami revamp dan akan dihadirkan lagi di event Lucky Box pada tanggal 24 April nanti Nah kurang lebih seperti ini skinnya guys ya Working ini masih belum gue download Kemudian untuk berikutnya disini ada Midnight Justice Summon Untuk skin dari Silvana Akan hadir di tanggal 20 Di tanggal 15 Mei sampai di tanggal 28 Mei nanti Jadi ini untuk event bulan depan Kemudian berikutnya, nah ini untuk skin Johnsonnya guys ya Tampilan skin Johnsonnya kurang lebih seperti ini Ini yang akan mengalami revamp dan hadir di original server nantinya Jadi seperti ini tampilannya Kemudian ada berikutnya skin revamp dari Hellcart Nah disini skin revamp dari Hellcart Akan hadir di tanggal 24 bulan April ini Ini di revamp untuk Exorcional Executor Valir, nah ini untuk yang skin Kof Kemudian skin Ruby hadir pada tanggal 8 Juni Soul Reaper Untuk Zilong Summer Wave Queeniever akan hadir kembali di bulan Juni nanti Nah untuk update-an Fragment Shop Disini akan ditambahkan yaitu Roger Anubis Nah untuk update-an Fragment Shop di bulan ini Bulan April akan hadir Nah ini kini yang akan dihapus yaitu ada Natalia Franco, Clint dan juga Clody Akan ditambahkan nanti yaitu ada Cyclops Akan ada Cyclops Kemudian ada Fanny Ada Roger Sama satu lagi sama Irithel Silver Cyclone Nah untuk update-an Fragment Shop di bulan April ini guys ya Akan ditambahkan di tanggal 25 April Waktu server tentunya Jadi seperti ini Kemudian untuk hero nya Untuk hero Untuk hero nya kurang lebih seperti ini Akan segera berakhir Lapu-lapu Claude, Kadita, Lilia, Arlott Sama Novaria Dan akan hadir disini Akan dihadirkan yaitu Ada Ada ini dia yang akan dihadirkan Ada beberapa hero Ada Masya Ada Hellcart Johnson Ada Granger Khaled, Pakito, Nolan Yang akan hadir untuk Fragment Shop di bulan April Nah untuk premium skin Untuk premium skin Seperti ini tampilannya Tidak ada yang Berubah signifikan Jadi seperti itu guys ya Untuk update-an terbaru Di Advent Server Yang akan segera hadir Di original server Dalam waktu dekat ini Ya tunggu saja Beberapa Beberapa hari lagi Akan ada update-an Mulai dari event terbaru Event COV Hadir COV 97 Ada Kemudian The Exorcise Yang akan hadir juga Dan yang event ini Ini entah nanti Akan hadir di original server Atau tidak Kita tunggu saja Total Jumlah rabat Kupon pas Yang hadiahnya Ya Gak tau konsepnya Seperti apa ini guys ya Entah kita disuruh top up 75 ribu Untuk dapat semuanya Atau bagaimana Kita lihat Pas hadir di original server Jadi seperti itu Untuk update-an patch note kali ini Kita claim hadiahnya disini Update-an fragment shop Dan juga Event-event Skin yang akan hadir Di bulan April Mei Sampai dengan bulan Juni Nam-tik Nam-tik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton